Kami dari tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 telah membuat beberapa kajian selama beberapa minggu terakhir terhadap kemungkinan pembukaan bioskop dan sinema dengan mempertimbangkan berbagai hal yang penting, terutama dari aspek kesehatan, dari aspek sosial dan aspek ekonomi. Perlu kami sampaikan bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental, fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop, sinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi COVID. Di sisi yang lain, ada beberapa pertimbangan dari kesehatan yang perlu diperhatikan dengan ketat dalam rangka pembukaan bioskop dan sinema ini di Indonesia. Kami perlu sampaikan dari konteksnya Satgas, dalam pembukaan sebuah aktivitas sosial ataupun ekonomi, itu perlu melalui suatu proses yang cukup panjang. Pertama adalah harus melakukan prakondisi, di mana dalam prakondisi ini dipastikan tentang kesiapan dari fasilitas itu sendiri, dari kesiapan pendukung, fasilitas pendukung-pendukungnya, dan juga dalam penyelenggaraan termasuk masyarakat itu sendiri. Yang kedua, juga harus melihat dari aspek timing, kapan itu dibuka. Tentunya tidak semua sama waktunya, untuk memastikan bahwa setiap yang dilakukan betul-betul dengan perhitungan yang sangat matang. Berikutnya, harus melakukan prioritas, melihat prioritasnya, baik prioritas sektor maupun prioritas dalam konteksnya adalah fasilitas yang mana yang dibuka. Tentunya semuanya dilakukan dengan proses simulasi dan penyiapan yang matang, dan selalu berkoordinasi. Pada saat hari ini, kami ingin menyampaikan tentang hal tersebut dalam rangka koordinasi pemerintah daerah, yaitu DKI Jakarta, yang dihadiri oleh Gubernur pada pagi hari ini, dan juga dengan Satgas, untuk memastikan bahwa seluruh persiapannya dilakukan secara teratur dan terstruktur. Demikian pula pada saat nanti akan dijalankan, dan sudah dijalankan, pasti harus dilakukan monitoring dan evaluasi dengan baik, agar betul-betul semuanya aman, berjalan dengan lancar. Hasil dari kajian yang dilakukan oleh tim pakar, terutama tim pakar medis dan juga kesehatan masyarakat, terhadap kemungkinan bioskop atau sinema dibuka, itu perlu memperhatikan beberapa hal. Pastikan bahwa antrian masuk dan keluar dari fasilitas bioskop atau sinema tersebut, dijaga dengan ketat, dengan menjaga jarak yang baik, paling tidak 1,5 meter, sehingga tidak terjadi kontak antara pengunjung. Demikian pula kesiapan dari penyelenggara, juga harus dilakukan training dengan baik, supaya dapat betul-betul memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dan tertib, selama dalam proses pembukaan atau pelaksanaan dari bioskop atau sinema tersebut. Kami menyarankan bahwa pengunjung untuk bioskop dan sinema, mengingat adanya faktor risiko yang ada di masyarakat, kami sarankan yang datang adalah masyarakat dengan usia rentang di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, dan tidak memiliki penyakit penyerta lainnya seperti penyakit jantung, kencing manis, penyakit paru, penyakit ginjal, dan penyakit imunitas rendah lainnya. Selain itu, harus dalam kondisi sehat, tidak ada gejala, batuk, demam, lebih dari 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, pilek atau flu bersin, dan sesak nafas. Dan ini harus dijalankan dengan protokol yang ketat. Selama menonton, tidak boleh makan dan minum, dan selalu menggunakan masker dari sejak awal sampai dengan selesai. Dan tentunya pembatasan waktu di dalam ruangan bioskop sinema dijaga tidak lebih dari dua jam. Dan jarak antara kursi juga dilakukan dengan baik, sehingga berjarak, sehingga tidak terjadi kontak antara pengunjung. Begitu juga tidak ada kontak dengan para petugas yang bekerja. Pengamatan langsung terhadap disiplin harus dijaga dengan ketat oleh petugas, agar betul-betul disiplin seluruh pengunjung selalu menggunakan masker tertib selama di dalam gedung bioskop atau sinema tersebut. Dan kami menyarankan masker yang digunakan adalah paling tidak dengan kemampuan filtrasi setara atau lebih baik dari masker bedah. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi penularan antar potensi penularan antar pengunjung. Demikian pula dengan pemesanan tiket, tidak dilakukan secara fisik, tetapi semuanya dengan online, dan tentunya data-data juga akan masuk dalam rangka potensi apabila terjadi sesuatu, bisa dilakukan tracing dengan baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!